Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cuplikan trailer sinetron cinta setelah cinta Yang tutupnya semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat ya guys Namun bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih Dan sebelum lanjut ke alur pembahasannya Bang Mimin mau absen dulu nih Kan setelah cinta setelah cinta asalnya dari kota mana aja? Silahkan komentar di bawah ya guys Dan seperti bisa kita lihat di episode sebelumnya Alur cerita pun semakin seru dan semakin menegangkan Nonton pun seketika dibikin senang Meskipun kini si Niko dan si Ayu berhasil kabur dari rumah sakit Untuk menghindari Arya dan Starla Namun kali ini si plakor dan si Niko tersebut Tidak bisa menghindari dari mata Tante Mayang Karena Tante Mayang pun melihat dengan mata kepalanya sendiri Saat di dalam mobil bersama Pondi serta Elpa Tante Mayang pun melihat si Niko sedang berduaan mesra dengan si Ayu di mobil taksi Tentunya ibu Mayang pun sangat kaget Lagi-lagi si plakor dan si Niko kepergok oleh Tante Mayang Tentunya guys di episode malam ini setelah kejadian ini Alur cerita pun akan semakin seru lagi Bisa jadi Tante Mayang pun meminta Pondi untuk memutar balik mobilnya Untuk mengejar si Niko dan si Ayu Namun perdebatan pun terjadi ya guys Karena si Elpa ataupun Pondi bisa jadi tidak mau untuk memutar balik Namun lagi-lagi ya guys Ibu Mayang pun tetap keke Dan akhirnya mobil tersebut putar balik Untuk mengejar si plakor Ayu dan si Niko Nah guys siapa yang setuju kalau di episode malam ini Tante Mayang berhasil menghentikan mobil taksi tersebut Yang ditumpangi oleh si plakor dan si Niko Silahkan komen di bawah ya guys Tentunya jika terjadi Habislah sudah hubungan si Ayu dan si Niko Otomatis ya guys si Elpa pun akan dibikin malu Melihat anaknya tersebut terbukti selingkuh dengan si plakor Ayu tersebut Ya guys Nah semoga saja ya guys Di episode malam ini Tante Mayang pun berhasil melabrak si Ayu dan si Niko Saat di mobil taksi tersebut Tentunya di episode malam ini Setelah Tante Mayang mengetahui kalau si Ayu dan si Niko berada di dalam mobil Lagi-lagi ya guys Nantinya Starla pun makin yakin dan makin percaya Apa yang dicurigainya saat ini adalah benar Si Niko sedang berduaan dengan si Ayu di rumah sakit Dan kabur karena Arya dan Starla ada di rumah sakit tersebut Nah guys setelah Starla mengetahui dari Tante Mayang Kalau si Niko dan si Ayu sedang berduaan di dalam taksi Tentunya hati Starla pun ketika semakin patah hati terhadap si Niko Namun lagi-lagi ya guys Arya pun menjadi penenang untuk Starla Meskipun di episode malam ini Starla sangat sedih dan sangat tak percaya Suaminya selama ini berbohong kepada dirinya Lagi-lagi ya guys Arya pun selalu menghibur Starla Namun penonton pun dibikin baper saat melihat Arya makin hari makin dekat Jika dekat dengan Starla Karena perlahan demi perlahan Arya pun mulai menyukai Starla Namun Arya sekarang belum menyadarinya ya guys Sementara itu Starla pun belum mempunyai rasa cinta kepada Arya dan masih cinta kepada si Niko yang menyembalkan tersebut Namun kedepannya ya guys Starla pun akan menyadari rasa sayang yang besar dan perhatian Arya kepada dirinya Selalu membuat Starla tenang dibandingkan suaminya yang malah berselingkuh dengan si Ayu Dan perlahan demi perlahan nantinya Starla pun bisa jadi mempunyai rasa sayang dan cinta kepada Arya Setujukan guys jika nantinya si Niko dibikin cemburu kepanasan Melihat Starla mulai sayang dan cinta kepada Arya silahkan komen di bawah ya guys Nah cukup sekian dulu alur cerita kali ini Namun sebelumnya apa harapan kalian sekarang untuk si pelakor Ayu dan si Niko yang menyebalkan tersebut Silahkan komen di bawah ya guys Dan apa harapan kalian untuk Dede dan abang alias Starla dan Arya Silahkan komen di bawah juga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax